Episode 64 Mafia Menyerang Kenderitaan Pak Arief dan Sefsyon tidak sampai di situ saja, kedua ibu hamil itu mengerjai mereka habis-habisan. Bahkan mereka meminta Pak Arief dan Sefsyon main kuda-kudaan dengan Sefsyon yang menjadi kudanya dan Pak Arief yang menjadi penunggangnya. Tak hanya itu saja, mereka juga meminta Pak Arief dan Sefsyon bermain pedang-pedangan dengan menggunakan spatula dan wajan. Hah, sudah-sudah perutku sudah sakit karena tertawa, pecap Sofia memperhentikan pertarungan Sefsyon dan Pak Arief. Pak Arief dan Sefsyon bernafas lega, mereka kemudian menyimpan kembali alat-alat masak yang tadi mereka gunakan ke tempatnya semula. Aku mau nonton film aja lah, naf, kamu mau ikut? Tanya Sofia pada Navisa yang sibuk mengunyah kentang goreng. Mau? Jawab Navisa. Mereka pun meninggalkan dapur dan menuju kamar Sefsyon. Pak Arief dan Sefsyon berulang kali mengucap syukur dan terduduk lemas di lantai. Lain kali, aku tidak akan memperlihatkan diriku di depan mereka berdua, tutur Sefsyon. Aku juga, sudah cukup di sini saja, timpal Pak Arief. Sedangkan di dalam kamar Sofia, mereka berdua asik menonton film merilisan tahun 2017. Film itu dibintangi oleh Bunga Citralestari atau B.J.L. dan J. Taslim. Film dengan genre sedih ini berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan. Sebuah kisah filo tentang kehidupan kakak beradik yatim piatu. Iksik, kenapa ini sih filmnya sedih banget tau? Jorotoh Sofia sambil menelap ingkusnya dengan tisu. Selur, anggap aja begitu bunyinya ya. Bukan hanya Sofia yang menangis menonton film yang menyayat hati tersebut. Tapi Nafisah pun sama. Wah, Sofia meraung. Nafisah mengangah melihat sosok Sofia yang terkena karang, kini menjadi wanita melau hanya karena film. Sungguh hebat efek ibu hamil atau karena filmnya memang sangat menyayat hati, sehingga ia menangis sampai meraung-meraung. Filmnya jahat, Naf. Aduh, Sofia membuat Nafisah mengernyik. Ana, comeback, ucap Ariana, antusias memasuki kamar Sofia. Loh, kok kak Naf dan kak Sof kok nangis? Tanya Ariana, khawatir. Dia pun mendekat lalu duduk di tengah-tengah bumi itu, lalu membawa kedua kepala itu untuk bersandar pada baunya. Dan menepuk-nepuknya lembut. Coba, cuk, cuk, sudah. Coba, coba cerita kenapa kalian bisa menangis seperti ini? Tanya Ariana. An, ucap Sofia tidak bisa mengontrol tangisnya. Berhenti dulu, katakan, baru dilanjut lagi nangisnya. Tutur Ariana polos. Sofia pun mengikuti kata-kata Ariana. Ia menghapus air matanya terlebih dulu, lalu menarik nafasnya untuk relax. Kenapa kalian berdua menangis? Tanya Ariana. Karena itu, tunjuk Sofia pada layar monitor besar televisi itu. Hik, hik. Sofia kembali menangis sesuai dengan saran Ariana tadi. Ariana menganga dengan mata membulat, ia kemudian menepuk cidatnya sendiri, lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran Sofia. Pada sandaran Sofa. Aku kira apaan? Guam Ariana pelan. Emang ini filmnya bikin mewek juga, balas nafisah, dan diacungi jempol oleh Sofia. Terserah, seru Ariana, acuh-ta'acuh, dan memainkan ponselnya. Malam kini telah menyapa, mentari telah berganti menjadi rembulan. Langit yang semula terang, kini berubah menjadi gelap, dihiasi beribu-ribu bintang di langit. Sudah siap? Tanya Dimas pada Jack. Sudah? Jawab Jack mengacungkan jempolnya. Baiklah, kali ini kita akan menyerang tanpa sepengetahuan bosantra. Maka dari itu, saya mau kalian semua berhati-hati dalam bertindak, pejar Dimas, dan diangguki oleh semua anak buahnya. Mereka pun keluar dari markas besar, tak banyak yang ikut, hanya beberapa dan beberapanya lagi tinggal di markas untuk berjaga-jaga. Mereka menggunakan sekitar 5 mobil. Para anak buah mereka memakai mobil Conquest Connect XV. Perpanduan antara kemewaan interior dan ketangguhan eksterior menjadi kelebihan mobil bernama Connect XV ini. Mobil tersebut diproduksi oleh Conquest Vizel yang menghaususkan diri dalam membuat mobil anti-ploro. Ketangguhan Connect juga terlihat dari segi mesin yang ditenagai mesin V10-68 liter yang dibuat oleh Ford. Selain itu, tersedia pula versi diesel yang memakai mesin Ford Power Stroke F8 Turbo Diesel Engine dengan tenaga 300 host power serta torsi 660 lps. Setiap sisi mobil anti-ploro ini dilengkapi teknologi terbaik yang bisa menahan serangan beruntungan ploro, bom, hingga mortif. Di mana untuk kacanya menggunakan kaca plastik flash dan bodi plastik aluminium yang berstandar militer. Mobil S-of-W anti-ploro ini juga memiliki desain eksterior sangat kahar dan di dalamnya memiliki kabin sangat mewah yang menjaga kenyamanan penumpang bagian belakang. Sedangkan Dimas dan Jack menggunakan mobil Dimas Mercedes Mercedes Maybach S-600 Pullman-Guard Mobil anti-ploro yang satu ini menjadi pilihan Presiden Jokowi sebagai mobil dinasnya. Pemilihan Mercedes Maybach S-600 Pullman-Guard sangat beralasan. Pasalnya mobil ini memiliki interior super mewah yang akan menjaga penumpang belakang dan telah memiliki lisensi pelindungan B6 atau B7 yang merupakan standar proteksi keamanan tertinggi dari sebuah mobil. Menariknya lagi mobil anti-ploro tersebut memiliki ban canggih yang tetap bisa digunakan untuk berlari hingga kecepatan 60 km per jam. Selain memiliki kemampuan anti-ploro Mercedes Maybach S-600 Pullman-Guard juga diklaim mampu menahan serangan mortir granat hingga sepian ledakan bom. Kecanggihan mobil ini juga terbukti dengan hadirnya sistem pemadam kebakaran yang mampu menunci titik penyebaran api serta dilengkapi panik alam sistem yang akan merintahkan yang akan mengetahukan pengendaranya saat terjadi ancaman. Semua kejanggihan tersebut membuat Mercedes Maybach S-600 Pullman-Guard layak disebut sebagai mobil anti-ploro termewah dan terbaik di dunia. Mereka pun langsung saja bergegas menuju markas para keparat itu berada. Mungkin lebih bagus jika dikatakan preman bergelas. Namun hal itu tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi sebut saja mereka semua keparat. Markas mereka berada di pulau sokota agak jauh dari markas geng Forest Leon. Mereka semua bergendara dalam kesempatan di atas rata-rata. Dimas memberhentikan mobilnya tepat di jalan masuk ke markas geng keparat itu. Begitu pula dengan mobil anak buahnya. Mobil kita simpan di sini saja agar mereka tidak mengetahui kedatangan kita bungkas Dimas. Baiklah, apakah kalian sudah siap? Tanya saya kepada semua anak buahnya. Sudah, jawab mereka bersamaan. Oke, mari bergerak ditah Dimas dan mereka pun mulai masuk ke lorong sempit yang merupakan jalan menuju markas para keparat tersebut. Hei, siapa kalian? teriak salah satu preman itu. Tanpa banyak bacot, Jack langsung memukul tengkuk preman itu sehingga preman tersebut jadi tidak sadarkan diri.